Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahilladzi layadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fissamai wahuwas sami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan rito, diberikan inayah oleh Allah sehingga kita senantiasa berada dalam kondisi terbaik pada hari ini oleh karena itu jamaah majelis channel youtube Taman Surga mari kita bersama-sama mengucapkan kalimatu tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua karunia dan nikmat ini Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Beginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul uzmah syafaat yang agung yang bisa diberikan kepada umatnya diantara Nabi dan Rasul sebelumnya Ya Rabbi Sali Ala Muhammad Ya Rabbi Sali Ala Muhammad Ya Rabbi Sali Ala Muhammad Ya Rabbi Sali Alaihi Wasallim Semoga sulawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada kita semua di dunia wal akhirah tanpa ada halangan suatu apapun dan tentunya dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah barang siapa yang hari ini sedang memiliki hajat dan hajatnya belum terkabul lalu punya keinginan supaya hajatnya menjadi cepat terkabul atau mungkin bagi Anda yang sedang mengalami kepaceklekan rezeki kesulitan rezeki seretnya aliran rezeki yang menyebabkan ekonomi Anda sekeluarga menjadi morat marit dan sempoyongan terlebih lagi karena barangkali ya efek dari pandemi virus corona kemudian usaha kita tidak berkembang atau mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan ataupun ada ganjalan-ganjalan yang lainnya tenang saja kita masih memiliki Allah azza wa ta'ala tempat kita memohon tempat kita meminta dan tempat kita memohon pertolongan Ud'uni astajib lakum berdo'alah kepadaku niscaya akanku perkenankan bagimu Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah berfirman yang telah memerintahkan kepada kita untuk memohon semua kebutuhan dan keperluan kita oleh karena itu mari sebelum kita melanjutkan video yang sangat menarik temanya pada pagi hari ini silahkan kepada semua sahabat yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta mengikuti video terbaru dari kami berikutnya silahkan tekan tombol subscribe channel youtube Taman Surga jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah silahkan anda tekan sekarang kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng silahkan anda tekan loncengnya lalu tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering dengan demikian maka anda bisa mendapatkan pemberitahuan dari youtube ketika ada video terbaru yang kami update sehingga anda bisa menjadi pendengar pertama dari video-video kami berikutnya dan kabar baiknya yang namanya subscribe ini gratis tidak dipungut biaya dan 100% tidak ada kerugian bagi anda namun sebaliknya insyaallah bisa menjadi amal soleh dan bisa menjadi amal jariah bagi anda karena telah membantu serta mensupport channel youtube Taman Surga untuk berdakwah dan kepada semua sahabat subscriber yang telah meluangkan waktunya untuk subscribe channel ini kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan amin Allahumma amin serta tak lupa kepada semua sahabat yang senantiasa mendengarkan video ini kami senantiasa berdoa semoga Allah yang maha pengampun mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan sejak akhir balik sampai sekarang mudah-mudahan Allah azza wa ta'ala berkenan untuk menerima semua amal ibadah dan juga amal soleh yang kita lakukan semoga Allah yang maha pengasih yang maha penyayang mengampuni semua kesalahan kita mengabulkan semua hajat kita melancarkan rezeki kita melunasi hutang-hutang kita dan juga menyelesaikan semua masalah yang sedang kita hadapi tak lupa mari kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan cahaya iman islam ihsan dan juga keringanan untuk menjadi orang yang bertakwa dan juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah mari mulai sekarang rutinkan memperbanyak membaca solawat Nabi karena solawat Nabi ini fadilahnya sangat luar biasa dan istimewa karena ini merupakan amalan yang bahkan yang memerintahkan kita Allah azza wa ta'ala juga melakukannya di dalam firmannya Allah berfirman innaullah hawa malaikatahu yusallu na'alan Nabi sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi jadi Allah sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat ternyata Allah dan malaikat-malaikatnya sudah terlebih dulu dan selalu sering bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ayyuhalladina amanu hai orang-orang yang beriman sallu alaihi wa sallimu taslima bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 oleh karena itu mari sahabat kalau sampai yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakni Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maka tentu saja amalan ini sangat luar biasa amalan ini sangat istimewa amalan ini sangat dasar oleh karena itu mari kita perbanyak kita perbanyak dan jangan sampai lupa untuk membacanya sebanyak-banyaknya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari suhabat Abdullah bin Amr bin Al-As Surat Ya'ulahu Anhu bahwa ia mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda man salla alaiya solatan sallallahu alaihi biha asro barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadamu sebanyak sepuluh kali hadis riwayat Imam Muslim jadi barang siapa yang mau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam satu kali saja akan diganti oleh Allah dengan sepuluh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi barang siapa yang mengamalkan solawat maka hidupnya akan senantiasa beruntung karena satu solawat dibalas dengan sepuluh rahmat atau dibalas dengan sepuluh solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita apa artinya ini sahabat satu rahmat yang diberikan Allah sudah cukup membuat hidup kita menjadi super bahagia super karya raya super melimpah hartanya super bahagia di dunia dan di akhirat dan diampuni semua dosa-dosa kita apalagi satu solawat dibalas dengan sepuluh rahmatnya Allah maka balasan ini sangat luar biasa sangat agung dan sangat dahsyat oleh karena itu perbanyak solawat 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 dan solawat tetapi tentu saja dalam bersolawat jangan sampai kita meninggalkan solat tetapi perbaiki solatnya perbanyak istighfar perbanyak solawat dan juga perbanyak membaca Al-Quran dan amalan-amalan baik yang lainnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih